Forestabes Palembang menggagalkan peredaran ikan kakap giling yang mengandung bahan pengawet mayat dari Pasar Induk Cekabaring Palembang. Dua pelaku di Bekuk Polisi. Sebanyak 8,3 ton ikan kakap giling yang mengandung zat kimia pengawet mayat tersimpan di gudang penyimpanan ikan di kawasan Pasar Induk Cekabaring Palembang. Temuan ikan mengandung formalin ini berawal dari informasi masyarakat. Dari hasil penyelidikan, zat kimia pengawet mayat yang terkandung dalam ikan telah melebihi kadar penggunaan zat kimia sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Petugas juga mengamankan dua orang inisial Z dan I untuk penyelidikan lebih lanjut. Alhamdulillah kita menemukan satu merek, yaitu merek Isti yang diduga melebihi bahan pengawet dalam bentuk formalin. Satu formalin yang apabila kadarnya melebihi 0,01 sudah termasuk dalam kadar makanan yang melebihi dari batas toleransi. Sehingga ini dapat dikategorikan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Bahwa formalin itu berbahaya pada jangka panjang, memang tidak langsung dirasakan. Tidak langsung begitu makannya, ini langsung sakit perut atau apa, ini jangka panjang. Produksi ikan giling berformalin ini diketahui telah menjalankan bisnisnya selama satu tahun. Rencananya ikan berformalin akan dimusnahkan pihak kepolisian dan balai pom kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainews melaporkan.